Intro Discliver Prediksi yang disampaikan dalam video ini Hanya perkiraan dan tidak bersifat mutlak Video ini bertujuan untuk edukasi Bukan ajakan atau saran ilegal trading dan investasi Semua aktivitas trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan Semua resiko harus diketahui dan diterima Segala sesuatu yang Anda lakukan untuk trading Selalu gunakan analisa sendiri Intro Greetings citizens of the world This is a message from anonymous for Elon Musk For the past several years you have enjoyed one of the most favorable reputations of anyone in a billionaire class Because you have tapped into the desire that many of us have to live in a world with electric cars and space exploration But recently your carefully created public image is being exposed And people are beginning to see you as nothing more than another narcissistic rich kid who is desperate for attention It appears that your quest to save the world is more rooted in a superiority and savior complex than it is in actual concern for humanity This has been obvious to your employees for a long time Who have faced intolerable conditions under your command for years It is also obvious to the young children working in your overseas living mines Which are destroying the local environment as well You have been open about your willingness to stage crews in order to install dictators in places where your toxic products are being lived You have even prematurely crowned yourself emperor of Mars A place where you will be sending people to die Your fanboys overlook these issues because they are focused on the potential Gimana kabarnya teman-teman semuanya Semoga hari ini selalu happy dan suasananya ceria Itu adalah cuplikan ya Cuplikan daripada Ani Anonymous ya Yang dia sangat geram sekali dengan Elon Musk ya Co-nya Tesla ya Karena beberapa hari ini Itu dia sering tweet di Twitter Itu tentang crypto Dan selalu meresahkan ya Sempat crypto itu mengalami crash yang sangat dalam ya Terus kemarin itu terakhir pada acara di Miami Berkumpulnya orang-orang untuk membahas tentang Bitcoin dan AutoCoin itu dia juga mentweet ya Terus akhirnya banyak sekali yang menyebabkan Bitcoin dan AutoCoin turun ya Yang menyebabkan orang sangat marah sekali ya Mungkin Anonymous ini adalah orang yang tertopeng Yang mungkin sudah sangat jengkel Dia bisa dikatakan mewakili orang-orang di dunia crypto ya Untuk memperingatkan seorang Elon Musk ya Dia mulai membongkar burukan-burukan apa yang dilakukan oleh Elon Musk dan perusahaannya ya Kita akan bacakan informasinya ya secara detail ya Informasi ini saya dapatkan di situsnya Bitcoin.com ya Anonym menargetkan Elon Musk karena menghancurkan kehidupan dunia crypto Mencoba mengontrol Bitcoin ya Lagi adalah segelas daripada videonya Grup terdesentralisasi Anonymous telah menerbitkan pesan untuk Elon Musk dalam sebuah video Dimana mereka menyebut CEO Tesla tidak lebih dari pria kaya narsistik lain yang sangat membutuhkan perhatian Mereka menjelaskan banyak hal yang mungkin tidak dekat perawi orang tentang Musk Termasuk bagaimana dia memperlakukan karyawannya Merusak lingkungan dan dari mana kekayaannya berasal Bagaimana Tesla benar-benar menghasilkan uang dan upaya untuk memusatkan dan mengendalikan penambangan Bitcoin Disini dijelaskan Anonymous ini pengen membongkar Sesuatu yang belum diketahui secara publik ya Dia ingin membongkar keburukan-burukan Elon Musk ya Yang karena Anonymous ini bisa dikatakan sudah mangkau ya Dengan apa yang telah dilakukan Elon Musk terhadap dunia crypto Itu yang menyebabkan dunia crypto itu benjam ganding gitu Dia juga bisa dikatakan memakai lo orang-orang yang jengkal dengan Elon Musk Tapi tidak bisa melakukan apa-apa hanya gruto gitu ya Tapi Anonymous ini mau bergerak gitu ya Kita lanjut Anonymous seorang aktivis internasional terdesentralasi dan gerakan hacktivin Memposting video Jumat diarahkan pada CEO Tesla Elon Musk Tidak diketahui apakah orang di balik video ini adalah Anonymous yang sama dengan kelompok hacktivin Yang dikenal melakukan serangan dunia maya terhadap beberapa pemerintah sejak tahun 2003 Nah kita gak tahu ya apakah Anonymous ini adalah orang yang selama ini Melakukan kegiatannya selama ini atau bukan Karena kita gak tahu ya Semua orang kan bisa pakai topeng gitu ya Tapi kalau kita lihat ini sepertinya kemungkinan sama ya Karena Anonymous ini punya visi ya Islahnya orang itu tidak mau Para trader kecil gitu Ritel Dunia crypto dirusak oleh seseorang sewanah-wenang Bisa dikatakan Anonymous itu memakili ayat kecil ya Video tersebut dimulai dengan pesan salam warga dunia Ini adalah pesan dari Anonymous untuk Elon Musk gitu ya Elon Musk tidak lebih dari orang kaya analistik lain yang putus asa untuk perhatian ya Video dimulai dengan menjelaskan mengapa Elon Musk menjadi populer Selama beberapa tahun terakhir Anda telah menikmati salah satu reputasi paling baik dari siapapun di kelas miliader Karena Anda telah memanfaatkan keinginan Bahwa banyak dari kita harus hidup di dunia dengan mobil listrik dan eksplorasi ruang angkasa Kelompok ini menjelaskan dan menambahkan Tetapi baru-baru ini citra publik Anda yang dibuat dengan hati-hati sedap di eksplos Dan orang-orang mulai melihat Anda tidak lebih dari pria kaya nazistik lain yang sangat membutuhkan perhatian Ya kita tahu ya Elon Musk itu mulai muncul itu Bisa dikatakan mulai terkenal dengan adanya Tesla ya Mobil listrik ya Setelah Tesla Elon Musk banyak dikenal Terus lebih terkenal lagi ketika dia mampu menaikkan Dogecoin Meme Dogecoin menjadi berkelas ya Tapi setelah itu mulai di apa ya Orang-orang di dunia itu sudah mulai tak suka ketika dia mengatakan bahwa Dia melecehkan Bitcoin gitu ya Dengan alasan lingkungan dan sebagainya ya Membuat Bitcoin terdakit cash sangat panjang Setelah itu tindakan dia sepertinya juga sangat merugikan para trader ya Percinta dunia kripto ya Kita lanjut Tampaknya pencarian Anda untuk menyelamatkan dunia lebih berakar pada superioritas dan komplek penyelamat Daripada kepedulian yang sebenarnya terhadap kemanusiaan kata mereka ya Kalau dilihat dari omongan Anonymous Sepertinya ini kita diberitahu bahwa Apa yang dilakukan seolah seorang Elon Musk itu sebenarnya hanya Kepentingan pribadinya bukan Dia peduli benar dengan Masyarakat kecil enggak Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri ya Kita lanjut Karyawan anak kecil lingkungan lokal menderita di bawah Elon Musk Anonymous kemudian menekankan bahwa kurangnya kepedulian Elon Musk terhadap kemanusiaan Telah jelas bahwa Karyawannya untuk waktu yang lama yang telah menghadapi kondisi yang tidak dapat di toleransi di bawah komandonya Selama bertahun-tahun Lompok tersebut menunjuk sebuah artikel di Observer berjudul Elon Musk Tesla mendorong pekerja pabrik ke tepi jurang saat keuntungan melonjak Artikel tersebut menjelaskan bahwa pekerja Tesla dan apokat pekerja mengatakan Perusahaan mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan pekerjaan dalam mengejar angka-angka mencolok Ini tanpa henti ya Ini adalah apa itu Cuplikannya daripada berita ya Selain itu Animos menreferensikan artikel berbeda di The Time berjudul Baterai darah memicu kekayaan Elon Musk Yang menyatakan Jelas juga bagi anak-anak kecil yang bekerja di tambang litium Anda di luar negeri Yang juga merusak lingkungan setempat ya Jadi Animosi mengatakan bahwa Elon Musk ini peduli dengan lingkungan Ternyataannya dia juga tidak peduli gitu ya Anda telah terbuka tentang kesedihan Anda untuk melakukan kudeta Untuk memasang diktator di tempat-tempat di mana produk beracun Anda ditambang Tanpa kelompok itu juga Anda bahkan secara prematur menobatkan diri Anda sebagai Kaiser Mars Tempat di mana Anda akan mengirim orang untuk mati Kelompok itu Menunjuk sebuah artikel berjudul Elon Musk menyatakan dirinya sebagai Kaiser Mars Ya Ini ada cerita dan ceritanya ya Dokmeters hold the fortune of Elon Musk ya Para fanboy Anda mengabarkan masalah ini Karena mereka fokus pada polisi kebaikan yang dapat dibawa ke proyek Anda ke dunia Sampai Animos Namun grup tersebut menambahkan Anda bukan satu-satunya pertunjukan di kota Dan persaingan Anda semakin ketat setiap hari Ada banyak perusahaan lain yang mengerjakan eksplorasi ruang angkasa dan kendaraan listrik Anda adalah satu-satunya CEO yang telah mendapatkan pengikut kultus melalui Sipposting dan troling dunia di media sosial Pendapatan utama Tesla dari subsidi pemerintah bukan dari mobil ya Ini yang dikatakan Animos ya Anonim kemudian berbicara tentang bagaimana Tesla mengajarkan uang Banyak orang sekarang belajar bahwa sebagian besar pendapatan Tesla Sebenarnya tidak berasal dari penjualan mobil Itu berasal dari subsidi pemerintah Menjual kredit pajak karbon Untuk inovasi Anda dengan energi bersih Kelompok itu merinci Namun mereka menunjukkan Secara tenis ini bukan inovasi Anda Karena Anda sebenarnya bukan pendiri Tesla Anda hanya membeli perusahaan dari dua orang yang jauh lebih pintar dari Anda Jadi berita ini mungkin selama ini kita tidak tahu ya Kita selalu berpikir Tesla itu didirikan oleh Elon Musk Mobil listrik itu pemikirannya Elon Musk Dari sini kita mulai tahu kan Dengan adanya Animos ini Bahwa pendirinya Tesla Pemikirnya mobil listrik itu bukan Elon Musk Elon Musk hanya sebagai investor lah Dikatakan seperti itu ya Penjagaan dana Dilanjut Dua orang yang dimaksud Animos adalah Martin Heberhardt dan Mark Pening ya Dalam sebuah wawancara dengan CNBC Terpening mengatakan Musk adalah investor perusahaan Ini sudah dijelaskan juga ya Bahwa siapa sebenarnya pendirinya Elon Musk Terus ide-ide-nya mobil listrik itu sudah mulai diketahui ya Dia selalu mendukung sejak awal Tetapi dia bukan pendiri Kami yang memulainya Tegas dia Heberhardt menambahkan Dia benar-benar mencapai beberapa hal luar biasa Saya tidak yakin mengapa dia juga harus mengatakan Bahwa dia adalah pendiri ketika dia tidak Saya tidak mengerti itu Dia juga orang yang pendiri ini juga Bisa dikatakan Makal ya Jengkal ya Dia bukan pendiri kok Ngomong pendiri gitu ya Merujuk sebuah artikel berjudul Tesla Penjualan Bitcoin dan kredit lingkungan meningkatkan keuntungan Anonim menduga Tesla juga menghasilkan lebih banyak uang Dengan memegang Bitcoin selama dua bulan Daripada yang mereka lakukan selama bertahun-tahun menjual mobil Kemungkinan besar juga bahwa Bitcoin dibeli dengan uang dari subsidi pemerintah ini Elon berpura-pura tidak tahu tentang penggunaan NFB Saat pendapatan utama Tesla Kurung buka Uang pemerintah dipertaruhkan Mengenai masalah Bitcoin dan pendapatan Tesla dari pemerintah Animos mengatakan Sekarang secara luas diyakini bahwa Anda telah dipaksa untuk meninggalkan keterlibatan perusahaan Anda dengan Bitcoin Untuk menjaga agar uang pemerintah hijau mengalir ke pundi-pundi Tesla Kelompok tersebut mencatat bahwa argumen penggunaan energi Tentang penambangan bukti kerja adalah percakapan yang sangat bernuansa Yang membutuhkan pemahaman yang sangat komplek tentang bagaimana Jaringan listrik bekerja dan bagaimana energi berlebih terbuang oleh perusahaan listrik Dan dicari oleh penambang crypto Dia juga menengahkan ini adalah percakapan yang telah Anda alami selama lebih dari setahun Dan sangat disadari Tetapi begitu sumber penghasilan utama Anda terancam Anda berpura-pura tidak tahu apa-apa dalam upaya memainkan kedua sisi pagar Upaya Elon Musk untuk memusatkan dan mengontrol penambangan Bitcoin Video tersebut kemudian berbicara tentang upaya Elon Musk untuk memusatkan dan mengendalikan Penambangan Bitcoin Pada tanggal 24 Mei CEO Tesla mengumumkan di Twitter bahwa ia telah bertemu dengan penambang Bitcoin terkemuka di Amerika Utara Selama pertemuan tertutup yang diselenggarakan oleh CEO Mikro Strategi Michael Saylor Dia mengatakan bahwa penambang telah setuju untuk membentuk di luar penambangan Bitcoin Namun Anony mengatakan langkah Elon ini membuat dewan penambang Bitcoin dipandang sebagai upaya untuk memusatkan industri dan mengambilnya di bawah kendali Anda Pelompok tersebut kemudian merefensikan sebuah artikel di Bitcoin News berjudul Pendukung kripto menjadi skeptis terhadap pertemuan tertutup antara miliarder dan penambang Bitcoin Kita lihat seperti ini Elon Musk menghancurkan kehidupan pemegang kripto dengan meme dan postingan Twitter Ini sepertinya Animos itu ingin mengatakan ke dunia ya Bahwa Elon Musk itu punya maksud-maksud yang kurang baik terhadap dunia kripto Animos juga menuduh Elon Musk menghancurkan kehidupan pemegang kripto dengan meme dan tweetnya Menyatakan dalam video mereka Membaca dari komentar di posting Twitter Anda Tampaknya permainan yang Anda mainkan dengan pasar kripto telah menghancurkan kehidupan Jutaan investor retail benar-benar mengandalkan keuntungan kripto mereka untuk meningkatkan kehidupan mereka gitu ya Ini diditakan bahwa retail-retail ini seperti kita-kita ya Yang bukan memiliki dana besar terus memainkan bukan retail adalah Tredel-tredel kecil gitu banyak sekali yang menggantungkan kripto ya sekarang ini ya Tapi kenyataannya dirusak oleh Elon Musk ya Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah Anda pahami Karena Anda dilahirkan dalam kekayaan curian dari tambang jambrut apaktif Afrika Selatan Dan tidak tahu seperti apa perjuangan sebagian besar pekerja di dunia lanjut kelompok itu ya Merujuk pada sebuah artikel berjudul Keluarga Elon Musk pernah memiliki tambang jambrut di Jambia Ini adalah kisah menarik tentang bagaimana mereka bisa memilikinya Sementara mengakui tentu saja mereka mengambil resiko Pada diri mereka sendiri ketika mereka berinvestasi Dan semua orang tahu untuk bersiap menghadapi volatilitas dalam kripto Elon Musk mempertahankan ya Tetapi tweet Anda minggu ini menunjukkan pengabel yang jelas terhadap rata-rata orang yang bekerja Mereka menyimpulkan juga Ketika orang-orang bekerja keras memiliki impian mereka Dilikuidasi atas kemarahan publik Anda Anda terus mengejek mereka Dengan meme dari salah satu rumah mewah Anda yang bernilai jutaan dolar ya Ini menjelaskan animos itu menjelaskan bagaimana sih Kita riter-riter atau riter-riter ini mencari uang dengan susah payah Sedangkan Anda yang sudah kaya raya itu justru Menghancurkan impian mereka gitu ya Itu maksud daripada animos ya Video berakhir dengan pesan kepada mas yang mengatakan Anda mungkin berpikir Anda adalah orang pintar di ruangan itu Tetapi sekarang Anda telah menemukan pasangan Anda Kami anonim Kami adalah leguin Mengharapkan kita Ini adalah animos ya Tujuan animos ini memang kalau dilihat di video ini Memang dia ikmu dari peringatan keras pada seorang ewan emas ya Agar dia tidak macam-macam merusak harapan banyak orang di dunia ini Tentang dunia kripto ya Dan dia memberi pesan juga Kalau dilihat di video ini Jika tetap melakukan semacam itu Animos akan bergerak ya Mungkin dia akan menelanjangi Elon Musk Yang lebih detail lagi Ini hanya peringatan awal ya Di samping Elon Musk Kita juga pernah lihat ya Ini kita ambil beritanya di CNBC Indonesia ya Suka bikin rusuk di Twitter Elon Musk dipantau CAC ya Seotewa Elon Musk Ini dipantau Komisi Sekuritas dan Perusahaan Amerika Dan Serikat atau CAC ya CAC itu anu ya Badan yang memang ditunjuk untuk memantau pergerakan di perusahaan saham ya Orang-orang yang curang dan sebagainya ini dipantau orang CAC ya Tujuan CAC itu untuk melindungi para investor di perusahaan saham agar investor itu aman terhadap orang-orang yang ingin melakukan sebuah pergerakan atau mensurangi dan sebagainya ya Itu yang intinya niat jahat gitu ya Pasalnya Elon Musk juga melanggar ketentuan pasar modal melalui berbagai juitannya di media sosial Pejabat CAC merujuk pada duit emas pada 1 Mei 2020 Saat itu emas mengatakan bahwa harga saham Tesla terlalu tinggi ya Nah ini sudah dipantau ya Tidak hanya dipantau karena masalah Tesla Tesla tapi juga dipantau juga masalah Flipto juga ya Ini ya Itu jadi Elon Musk ini sebenarnya sudah dipantau oleh CAC gitu ya Terus Elon Musk juga sudah dapat peringatan dari Anonymous Dan ini juga ada di hari Indonesia ya Dari Indonesia ini juga ada yang lagi suka juga dengan Elon Musk ya Nah ini bahkan seorang dukun terkenal paranormal terkenal di Indonesia ya Mbak Mijan ya Saya cek di Twitternya ya Twitternya yaitu Mbak Mijan ya Anda bisa lihat disitu ya Nah disini dijelaskan Elon Musk belum tahu sampai ya Ini Mbak Mijan ini ngomong bahwa Dia juga Mbak Mijan ini juga seorang crypto ya Pemain di dunia crypto Dia juga marah ya dengan Elon Musk ya Harus dia itu tweet di Twitternya Yang menyatakan dia mau menyatet Elon Musk Kalau Aneh-aneh lagi gini Orang ini Elon Musk belum tahu santet Orang ini lidah berjabang Setelah mengumumkan Tesla Bisa ditukar Bitcoin Dia sendiri yang menolaknya Alasan penambangan Bitcoin Boros energi Tapi DOI punya BTC banyak Kalau mau nyerok lagi Bilang aja ya Ini juga Satu ya Yang Tidak suka banget dengan Elon Musk ya Karena Dia Mbak Mijan ini Berpikir dia punya banyak koin Apa yang menjelaskan Bitcoin gitu ya Ininya seperti itu ya Nah jadi kan Bisa dikatakan kontraproduktif ya Itu aja informasi yang bisa saya Sampaikan tentang Karma daripada Elon Musk ya Elon Musk diserang oleh Amimos Terus Elon Musk juga diserang oleh Si AC Yang kemungkinan besar bisa Dia ketangkap Atau di penjara Atau kena denda Terus Dia juga Juga diserang oleh Dari Indonesia Yaitu Mbak Mijan ya Bahkan dia juga Ditantang oleh Justin Sun ya Seorang Pemiliknya Tron ya Yang kemarin itu Di Ceritanya Dia mengatakan Bahwa dia mau Membeli semuanya Bitcoinnya Elon Musk Jika Elon Musk Mau jual ya Ditantang semacam itu ya Semoga aja Informasi ini Bermanfaat ya Terus Jika kalian Belum punya akun Indodak Anda bisa Lihat deskripsi kami Anda bisa Gabung lewat link kami Jika kalian belum subscribe Silahkan subscribe Dan bunyikan tanda lonceng Untuk mendapatkan update terbaru Video dari kami Jangan lupa Setelah kali Lihat video ini Untuk selalu Like jempolnya Komentar Like Dan jika ada Komen-komen Silahkan tulis Di bawah ya Dan jangan lupa Untuk share Ke sosial media Anda miliki Ke grup-grup WA Biar video ini Menyebar ke Banyak orang Dan banyak orang Bisa Mengenal Apa itu dunia kripto Blokain Dan informasi lainnya Siapa tahu Mereka yang Anda share itu Bisa mendapatkan Manfaat dari Informasi ini Itu saja Informasi yang bisa Saya sampaikan Semoga selalu Cuan Dan selalu Beruntung Terima kasih